Sidang Obstruction of Justice kasus pembunuhan Yosua Kuta Barat dengan agenda sidang duplik kembali dikelar. Ketiga terdakwa yaitu Arief Rahman Arifin, Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dipastikan hadir dalam sidang ini. Kuasa hukum Arief akan membacakan duplik atas replik yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum pada Senin kemarin. Dalam replik tersebut, Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa Arief Pantas dituntut satu tahun penjara karena kebohongannya saat menyaksikan kejanggalan dari rekaman CCTV Kompleks Polri Duren 3.